Hi guys, Assalamualaikum, welcome Nah, di video kali ini aku bakalan sharing lagi tentang pengembalian dana di Shopee Nah, jadi karena banyak yang request juga Gimana kalau misalkan beli barang Misalkan nih, belinya 3, cuma dikirimnya itu cuma 2 Nah, ini tuh gimana caranya untuk nge-claim atau ngajuin Ini pengembalian dananya Nah, kebetulan juga aku kemarin beli kalung Jadi aku beli kalung passion gitu, aksesoris Aku beli 3 peaches, ternyata yang dikirim itu 2 peaches aja Nah, dari situ aku langsung aja buat ngajuin pengembalian dana Nah, biasanya di Shopee itu ada 2 pilihan Yang pertama itu pengembalian barang dan dana Kemudian yang kedua adalah pengembalian dana saja Ini aku akan pilih yang kedua, yaitu pengembalian dana saja Nah, untuk pengembalian barang dan dana Ini kalian bisa cek videonya di sini Nah, itu aku udah pernah bikin untuk videonya Gak apa-apa, aku jelasin lagi aja sedikit Biar kalian gak lupa Ini yang pertama, pengembalian barang dan dana itu Artinya misalkan kalian beli sepatu Nah, sepatunya itu salah kirim atau ada cacatnya Nah, ini kalian bisa hajuin pengembalian barang dan dana Nah, yang artinya nanti barangnya itu dikembalikan ke toko Dan uangnya itu atau dananya bakal balik ke kalian Kayak gitu Dan aku akan pilih yang kedua Jadi pengembalian dana saja Kenapa? Karena aku beli barangnya 3 Tapi di kini cuma 2 saja Otomatis aku gak terima barang Aku rugi doang Nah, disitu aku akan ngajuin pengembalian dana saja Ya, emang sih ini gak seberapa Cuma sekalian saja Karena banyak yang request Tentang pengembalian dana saja Yaudah sekalian saja aku bikin konten kayak gitu Oke, kita langsung saja cek videonya ya Oh iya, sebelum itu aku mau ingetin dulu nih Buat kamu yang baru mampir di channel aku Jangan lupa klik subscribe ya Dan jangan lupa juga aktifin notifikasi lonceng ya Biar kamu gak ketinggalan kalau aku update video terbaru Oke, disini langkah pertama yang harus kamu lakuin adalah Ketika kamu udah nerima barangnya Biasakan untuk cepat-cepat unboxing Tapi kalian jangan lupa untuk sambil rekam atau videoin Kenapa? Karena kita gak pernah tahu barang yang kita terima itu kurang Atau reject atau ada masalah apapun itu So, kalian wajib videoin atau rekam Karena ini bakal jadi bukti kuat kalian Nanti pas kalian mengajuin Pengembalian dana atau pengembalian barang dan dana ya guys Tanpa video unboxing kayak gini Biasanya Pengajuan kalian itu bakal lemah Atau nantinya bakal kalah gitu guys Jadi ini wajib ya Biasain Langkah selanjutnya Kita seperti biasa langsung aja masuk ke aplikasi Shopee-nya Nah, kemudian Nanti kita langsung aja klik saya yang ada di pojok kanan bawah Yang aku kasih tanda panah ya guys Nah, kalau udah kayak gini Ini kan ada pesanan yang dikirim atau selesai Itu kalian klik aja salah satunya Nah, seperti ini Nah, ini kan ada toko yang aku order disitu Ini langsung aja nanti kita klik pesanan kita Jadi, biasain kalian jangan dulu klik pesanan diterima Karena kalau misalkan kalian udah klik pesanan diterima Otomatis kalian gak akan bisa ngajuin pengembalian dana ya guys Oke Atau kalian juga bisa cek di notifikasi Ini yang aku kasih tanda panah Kita scroll aja ke bawah Nah, ini Ada notifikasi bahwa pesanan telah sampai Itu kita klik aja Bisa nanti sama-sama bakal masuk ke halaman pesanan kita Nah, pokoknya terserah kalian aja Mau masuk dari halaman notifikasi Atau dari halaman saya Yang status dikirim itu Itu sama aja nanti bakal masuk ke halaman pesanan kalian Oke, ini aku kan masuk dari halaman Dikirim ya guys Yang tadi Kita langsung klik aja Pesanan kita Nah, maka akan muncul halaman seperti ini Nah, ini langsung kita scroll aja ke bagian bawah Nah, maka disini ada 3 produk yang aku order Dan salah satu produknya itu gak dikirim sama si tokonya Langsung aja kita klik untuk pengembalian yang ada di pojok kiri bawah ya guys Di halaman pengembalian ini langsung kita kasih centang barang yang tidak dikirim sama si tokonya Nah, ini kita klik centang aja yang ada di sebelah kiri Seperti ini Nah, kemudian ini juga ada untuk pilih alasan Nanti disini kita harus pilih alasan Jadi, nanti ada beberapa bagian nih kalian bisa lihat Nah, disini kalian bisa pilih salah satunya Disini aku klaimnya itu Produk yang diterima tidak lengkap Karena memang gak lengkap Itu kurang satu kan guys Nah, pokoknya nanti disini aku saranin untuk pilih alasan yang memang sesuai dengan Keadaan barang yang kalian terima Kayak gitu Nah, kemudian di bagian bawah Ada untuk Masukin foto Nah, ini tuh foto ini tuh foto bukti gitu guys Jadi, foto bukti bahwa barang yang kita terima itu salah Tadi kan kita udah sempet videoin pas di unboxingnya ya Nah, itu bisa kalian screenshot aja Jadi, kalau kalian mau dana kalian balik lagi Kalian wajib masukin untuk foto buktinya Ini tuh bisa foto bukti screenshotan cat kamu dengan si tokonya Misalkan tokonya tuh berbohong atau gimana gitu Atau foto bukti bahwa si barangnya itu salah Kayak gitu guys Nah, ini aku akan pilih fotonya Yang udah tadi kita screenshot di awal ya Yang pas unboxing videonya Nah, kemudian disini Di bagian keterangan ini Nanti kalian bisa masukin juga Untuk keterangan Nah, biasakan Juga untuk di bagian keterangan ini Kalian pakai kata-kata yang simple, jelas, dan padat ya guys Jadi, jangan bertele-tele langsung aja ke pokok intinya Soalnya, biasanya si keterangan ini Kata-katanya itu dibatasi Cuman beberapa ratus karakter aja Nah, ini disini aku bilang bahwa Barang yang diterima tidak lengkap Saya pesannya tiga Dikirimnya cuma dua Dan saya memiliki bukti Video Unboxingnya Kayak gitu Nah, untuk ini Pokoknya aku saranin Untuk kalian kasih Alasan atau keterangan itu Yang simple, padat, tapi jelas Kayak gitu guys Nah, kalau ada yang nanya Video unboxingnya dimasukin di mana Nah, itu disimpan dulu aja Nanti kalau misalkan Pihak Sopi atau tokonya itu udah minta Baru kita bisa kirim Karena disini memang formatnya Baru ada foto aja Nggak ada video Kalau dulu tuh ada Sekarang tuh udah Nggak ada Kemudian disini kita pilih solusi Nah, ini solusinya itu Terserah kalian Mau pilih pengembalian dana Tanpa pengembalian barang Atau pengembalian barang dan dana Nah, disini aku pilih pengembalian dana Tanpa mengembalikan barang Karena memang aku Nggak terima barangnya Kayak gitu Oke, untuk video Cara pengembalian barang dan dana Kalian bisa cek linknya Di description box Nanti bakal aku taruh linknya disitu Dan disini kalian juga wajib Untuk masukin email kalian Ini emailnya boleh mana aja ya guys Nggak harus yang berkaitan dengan akunnya Kemudian disini ada Dana pengembalian Nah, ini bisa kalian ajukan Berapa dana pengembalian yang akan kalian minta Disini maksimalnya itu adalah Si total barangnya Ini kan barang yang aku beli Cuma 7.500 aja Nah, kalian bisa ngajuin maksimal itu 7.500 dan boleh kurang dari 7.500 Tapi disini aku akan ngajuin 7.500 Sesuai dengan barang yang tidak dikirim Oke, kalau semua udah terisi dengan lengkap Kalian langsung aja klik kirimkan Nah, seperti ini Nah, maka akan muncul halaman rincian pengembalian Nanti kalian tinggal tunggu respon dari si tokonya aja Dan kalau misalkan si tokonya itu tidak konfirmasi Pengembalian kalian selama Aku lupa 2-3 hari Nanti otomatis dana itu bakal balik ke kalian guys Tanpa si tokonya harus konfirmasi Kayak gitu Kalian juga bisa klik kolom diskusi Nah, kolom diskusi ini itu jadi nanti Diskusi antara penjual dan pembeli Dan pihak shop itu bisa lihat Nanti bisa untuk pertimbangin Siapa ini yang salah Tokonya atau pembelinya Kayak gitu Nah, kalau udah kayak gini Nanti kalian biasain untuk Cek kolom pengembalian secara berkala Kenapa? Karena biar kalian tahu Tokonya itu menerima Pengajuan pengembalian kalian Atau enggak Kalau misalkan si tokonya nolak Kalian bisa ajukan Atau naik banding ke Shopee Jadi nanti tim Shopee itu Bakal jadi penengah Antara si toko dan kamu Jadi nanti si Shopee nya Yang bakal mutusin Siapa nih yang Berhak untuk menerima Dananya pembeli Atau penjual Kayak gitu Dan disini selama beberapa hari Aku dapat notifikasi Bahwa pengembalian dana aku Usulan aku itu diterima Nah, ini notifikasinya kayak gini Nah, kalian bisa lihat Pengembalian dana selesai Jadi dana sebesar Rp7.500 Telah dikembalikan ke pembeli Kayak gitu Nah, guys Jadi caranya kayak gitu ya Kalau misalkan RMO kalian tanyain Kalian bisa tanyain aja di kolom komentar Oke, guys Segitu aja videonya Semoga bisa jadi pencerahan Buat kalian yang lagi bingung Kalau misalkan kalian Pesen barang di Shopee Tapi gak sesuai dengan harapan kalian Nah, aku mau ingatnya lagi Jangan lupa Klik subscribe ya Dan jangan lupa juga aktifin Notifikasi loncengnya Biar kamu gak ketinggalan Kalau aku update video terbaru Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye